PlayStation 5 atau PS5 jadi salah satu konsol game langka. Sejak diluncurkan secara global pada tanggal 12 November 2020 banyak gamer yang mengelumkan kesulitan mendapatkan konsol buatan Sony ini. Chief Financial Officer Hiroki Totoki mengungkap alasan langka PS5. Ternyata karena kelangkaan semikonduktor yang membuat Sony harus bersaing dengan perusahaan pembuat smartphone hingga produsen otomotif untuk mendapatkan chipset. Dikutip dari situs Reuters, Hiroki Totoki mengungkapkan sangat sulit untuk meningkatkan produksi PS5 di tengah kekurangan semikonduktor dan komponen lainnya. Dunia sedang dilanda kelangkaan semikonduktor dan chip akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump yang membatasi produsen semikonduktor China, semikonduktor Manufacturing International Core, SMIC, ke dalam daftar hitam, Blacklist. Dengan kebijakan ini perusahaan AS dan perusahaan yang menggunakan teknologi AS harus mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan AS untuk memasok komponen ke SMIC. SMIC merupakan salah satu pemain besar dalam bisnis semikonduktor dunia. Akibat kebijakan ini banyak perusahaan mengalihkan pemesanan semikonduktor ke Taiwan Semikonduktor Manufacturing, PSMC. Perusahaan asal Taiwan ini pun kewalahan memenuhi permintaan yang membludak dari produsen smartphone, perusahaan otomotif, hingga pembuat konsol game. Akibat kelangkaan PS5, harga konsol game ini telah naik hingga 2 kali lipat. Di Indonesia dijual secara resmi mulai Rp 7,8 juta namun di pasaran harganya bisa menyentuh Rp 15 juta ke atas. Terima kasih telah menonton!